Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah peristiwa penting di dalam tonggak sejarah Islam Peristiwa di mana kaum muslimin berhasil menaklukkan kaum kafir Quresh Dan membebaskan kota suci Mekah Berawal dari pengkhianatan kaum kafir Quresh terhadap isi perjanjian Hudaibiyah Perjanjian damai yang dibuat antara kaum muslimin dan kaum kafir Quresh Yang salah satu isi nota perjanjiannya adalah Kesepakatan untuk damai melakukan gencatan senjata Namun rupa-rupanya kaum kafir Quresh secara licik menyergap Dan melakukan serangan mendadak kepada kaum muslimin Ketika kaum muslimin tidak siap sedia Sehingga tentu saja ini merupakan kerugian besar bagi kaum muslimin Dan berita ini sampai kepada Rasulullah SAW Sehingga beliau mengambil langkah-langkah strategis Beliau mengumpulkan kaum muhajirin dan kaum ansor Kemudian beliau secara kilat membentuk pasukan yang terdiri dari para pemuka kaum muhajirin ansor Dan pengikut-pengikutnya terkumpul sejumlah sepuluh ribu pasukan yang dipersenjatai dengan lengkap Rasulullah SAW Yang memerintahkan sepuluh ribu pasukan kaum muslimin ini Berangkat menuju keabaran Tidak ada yang tahu Arah yang dituju mana Bahkan Abu Bakar As-Sidi Beliau ini sahabat terdekat dari Rasulullah pun penasaran Kemana tujuan dari pasukan ini Rasulullah SAW seorang arsitek perang yang sangat jenis Beliau telah menyusun taktik dan strategi militer yang sangat jidu Dan beliau kali ini merahasiakan misinya Sehingga sepuluh ribu pasukan kaum muslimin ini berangkat Dengan cepat dan senyap Karena Rasulullah SAW ingin sampai ke kota Mekah secara diam-diam dan mendadak Akhirnya Sampailah pasukan ini di perbatasan kota Mekah Mendirikan kema Beristirahat sejenak Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan setiap pasukan menyalakan obor Sehingga menyalalah obor sepuluh ribu jumlahnya Terang benderang mengelilingi kota Mekah Sehingga penduduk kota Mekah dan tokoh-tokohnya panik Mereka ketakutan Mereka sama bersembunyi di rumahnya masing-masing Mereka cemas Jikalau nanti sewaktu-waktu pasukan kaum muslimin menyerbu dan membunuh mereka Kemudian Rasulullah SAW tepat pada tanggal 17 Ramadhan Ini tahun ke-8 Hijriah Dengan beliau menundukkan kepala memasuki kota Mekah Ini sebagai wujud tawadu beliau kepada Allah SWT Karena kota Mekah adalah kota yang suci Yang mulia Yang tidak ada diperbolehkan pertumpahan darah di situ Rasulullah SAW memasuki kota Mekah Semua penduduk bungkam seribu bahasa Kaum kafir kures menutup diri ketakutan Cemas Mereka mengunci diri di rumahnya masing-masing Rasulullah SAW dengan bijaksana mengatakan Siapa yang berada di masjidil haram Dia aman Siapa yang berada di rumahnya Masing-masing Mengunci rumahnya Dia aman Siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sofyan Dia aman Mendengar ini Abu Sofyan Yang merasa tidak berdaya Malu Karena tidak mampu melindungi kaumnya Terangkan harga dirinya Dia merasa diperlakukan dengan sangat dihargai Akhirnya dengan sukarela Beliau masuk Islam mengajak keluarganya Rasulullah SAW dengan keputusannya yang adil Membebaskan penduduk kota Mekah Tidak ada yang ditawan Tidak ada yang dirampas hartanya Semuanya diberikan rasa aman dan dilindungi Karena kebijaksanaan ini berbondong-bondong Penduduk kota Mekah dan kaum kafir kures Akhirnya memeluk agama Islam Ini luar biasa Tonggak sejarah Agama Islam mampu menaklukkan kaum kafir kures Membebaskan kota Mekah Dari kekafiran Dari kemusrikan Dari perbuatan-perbuatan dolim Dan ini dilakukannya Dengan damai tanpa menumpahkan status darah Subhanallah Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Bilai taufiq walitayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!